Ya, di era seperti sekarang, kalau kita tidak bergabung, kita akan mati. Pada akhirnya, kita berbicara mengenai kolaborasi, yang mana ini sebuah faktor yang sangat penting, yang bisa kemudian menyatukan segala-galanya elemen bangsa tadi. Revolusi Industri 4.0 Ini seperti pedang bermata dua. Apakah kita bisa memanfaatkannya? Apakah ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menghambat? Nah, kita bisa melihat pada awalnya, sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa perkembangan inovasi, yang sebagai contohnya Uber dan Gojek tadi, itu mengalami tentangan yang teramat sangat besar. Karena apa? Pelaku-pelaku lama itu merasa terganggu dengan pelaku-pelaku yang baru. New Entrance versus Incumbens. Ya, memang sejatinya, pemain-pemain lama akan ingin selalu mempertahankan ceruk pasarnya yang besar. Ingin selalu mempertahankan daya monopolinya yang mencengkram. Ini yang kemudian mereka selalu pertahankan. Apabila ada gangguan, tentunya mereka berusaha untuk mengenyahkan gangguan. Itu yang terjadi ketika awal-awal, kita bicara mengenai, yang sering dibicarakan pada saat itu, adalah mengenai pertentangan antara traksi konvensional dengan online transportation. Nah, ini amalnya. Tapi, sebagaimana yang kita tahu? Sekarang, mereka berkolaborasi. Pernah suatu saat, saya naik taksi, naik taksi, di mana taksi itu adalah taksi online. Taksi online ini ketika saya membuat, atau apa namanya, memesan taksi ini, ternyata yang datang itu adalah taksi konvensional. Saya tanya kemudian kepada bapak taksi, sejak kapan bergabung dengan operator online? Wah, kita sudah menurut super-super taksi ini, kita sudah selama setahun terakhir, kita sudah bergabung. Wah, kenapa bergabung ketika saya tanya? Ya, di era seperti sekarang, kalau kita tidak bergabung, kita akan mati. Begitu. Nah, pada akhirnya, kita berbicara mengenai kolaborasi, yang mana ini sebuah faktor yang sangat penting, yang bisa kemudian menyatukan segala-galan elemen bangsa tadi, yang seharusnya bermanfaat untuk majuan bangsa. Ya, alih-alih bertengkar, kita berkolaborasi. Nah, inilah yang kemudian terjadi sekarang. STM Indonesia, untuk menghadapi revolusi industri 4.0, tentunya harus segera berbenah. Karena apa?